Hari ini seluruh dunia memperingati Hari Kanker Anak, selengkapnya dalam Today's History. 15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional. Peringatan ini dicanangkan pertama kali tahun 2002 oleh Federasi Kanker Anak Internasional atau ICCD. Peringatan Hari Kanker Anak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengkampanyekan ancaman kanker bagi anak. Hari Kanker Internasional telah diikuti oleh lebih dari 100 negara. Perayaannya menjadi momen yang tepat untuk berbagi kepedulian bagi para penderitanya. Dan peringatan Hari Kanker Anak ini biasanya diisi dengan kegiatan menggalang dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengobatan. Dan kalau kita melihat data dari kanker anak yang paling common begitu yang bisa diidap seorang anak itu ternyata paling banyak adalah leukemia. 34 persen, tumor otak 23 persen, sedangkan linfoma atau kelenjar getah bening ini 12 persen. Jadi dikatakan juga kalau saya melihat di situsnya rumah sakit darmais ya, kalau kanker pada anak itu memang sulit dicegah. Tapi kalau kanker orang dewasa lebih bisa dicegah karena mereka masih memiliki waktu yang cukup lama sampai ke dewasa. Dengan menjalani pola hidup yang sehat, pengaturan makan dan juga aktivitas gerak. Bisa artinya meminimalisir kemungkinan mereka terkena kanker. Terima kasih.